Si Magdalena, si mentel-mentel, si licik otak, jalan berbadan. Si Magdalena, si mentel-mentel, si licik otak, jalan berbadan. Si Magdalena, si mentel-mentel, si licik otak, jalan berbadan. Nah, udah dimana jus Anderlimen itu? Yang udah diminum si Magdalena ini ya. Magdalena! Magdalena! Iya, iya Inang. Kenapa? Mana jus Anderlimen yang di kulkas itu? Yang udah kau minum ya? Iya, Inang. Tadi jus Anderlimennya sudah aku minum. Memang kau itu ya? Gak ada otakmu, gak ada. Semua kau minumin. Itu kan obatku. Gimana sih? Heran. Besok ku buat pun di situ jus monyet. Kau minum juga lah ya? Iya. Aku minta maaf, Inang. Yaudah lah. Parumainah harus ngokok. Duduk ya. Otok. Oh. Aku mau nanya sama kau. Nanya apa, Inang? Kenapa akhir-akhir ini anakku si Johan tidak pernah kasih uang sama aku? Kenapa? Hmm? Iya. Kalau soal itu aku juga gak tau, Inang. Soalnya sama aku juga si Johan akhir-akhir ini sudah jarang kasih uang. Jadi aku gak tau. Halah. 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 Sandiwaramu. Sandiwaramu. Hmm? Ingat ya. Jangan pernah kau hasut. Jangan pernah kau hasut anakku itu. Asal kau tau ya. Anakku si Johan itu lebih sayang sama aku. Daripada kau. Ingat itu. Dan ingat. Kalian tinggal di rumahku. Hmm? Menompang kalian masih. Menompang. Iya. Aku sadar kok Inang masih menompang. Tapi. Kemarin juga sudah aku bilang sama Bang Johan supaya cari kontrakan. Karena aku juga tidak mau tinggal di sini berlama-lama. Cuma Bang Johan saja tidak mau pindah. Kalau masalah keuangan. Aku pikir. Inang tidak perlu terlalu ikut campur. Karena. Bang Johan itu suamiku. Aku istrinya. Hmm. Istri macam apa kau? Gak becus kau jadi istri. Sudah aku bilang. Anakku itu lebih sayang sama aku daripada kau. Kenapa rupanya? Kalau aku yang mengatur keuangan anakku si Johan. Kenapa? Apa urusanmu? Hmm? Tapi. Tidak boleh seperti itu Inang. Sudah aku bilang. Aku ini juga istrinya. Jadi. Inang jangan terlalu campur. Dalam urusan rumah tangga kami. Hmm. Udah lah. Udah. Udah. Pih. 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 Itu. 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 di rumah itu, cuci baju itu jangan sempat kau buat naik sasakku ini bisa kutendang kau dari muka bumi ini ah entah setan apa dulu yang berasal kena aku si Johan sehingga dia bisa menikah sama kamu busik kenapa ya mertuaku selalu memarah-marahin aku kenapa mertuaku selalu membenciku apa karena aku ini dari keluarga orang susah aku benar-benar gak tahan dengan semuanya halo Ino halo Makdalena sehatnya kau buruk sehatnya Pinong sehat kalau Inong apa kabar sehat juga ya kan kalau kabar mamamu ini di kampung sehat-sehat saja ya oh iya kalau mertuamu baiknya sama mu kan mertuaku baik sekali sama Pinong gak usah kau khawatir dia gak menyakutkan anaknya sendiri oh baguslah kalau begitu yang aku pikirnya mertuamu itu jahat sama kau oh iya Magdalena mamak mau ngomong sesuatu yang mau ngomong sesuatu sama kau kasih dulu uangmu itu 500 ribu pun mamak pakai ya bisa kan oh kira entah pak yaudah besok ku kirim pun Inong ya nanti malam ku bilang pun sama abang johan oke nong ya hmm abijah Halo sayang Ya ini abang masih di kantor Kenapa Apa Uang Kan baru kemarin aku kasih Berapa 5 juta Ya Besok abang transfer Ya Oh iya Lain kali jangan sering-sering Nelfon ya Kalau kayak gini bisa ketahuan Oke Gitu dong Oke Wah Oh Oh iya bang Tadi kan mama nelfon Terus minta uang Kita kasih ya Uang buat apa Kau tau sendiri kan Ini lagi virus corona Uang dari mana Gimana sih kau Gak banyak kok bang Cuman 500 ribunya Apanya kau ini Mau 500 ribu kek Mau 300 ribu kek Mau berapa pun itu sudah kubilang Gak ada uang Gak ada uang Kau tau sendiri kan Ini lagi musim virus corona Semua itu serba susah Mikir pake otak Jangan pake dengkul Mengerti kapa Kau aja sendiri ngasih Gak ada uangku Kenapanya kau bang Kok jadi marah 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 Makanya kau itu kerja Jangan cuman mengharapkan aku Ya Kerja kau Udah bang Udah Kalau abang memang gak mau kasih Gak apa-apa Gue usah baca cerita Aku jadi curiga Gak air-air ini Sikap dia berubah Apa dia selingkuh Gak air-airi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.